Mengawali informasi pertama pemirsa, Satreskrim Polis Jumber berhasil mengembangkan ratusan benih lobster dari tangan David Friskyanto, warga desa Pugerwetan, kecamatan Puger. Pelaku ini diduga kuat sebagai pengepul benih baby lobster atau benur ilegal. Melalui rilis yang digelar di halaman Mapoles, Kapoles Jumber AKBP Heri Purnoma menuturkan dalam penangkapan yang dilakukan tim Satreskrim dilakukan pada 11 Mei 2022. Dari tangan pelaku, polisi bisa mengamankan ratusan ekor benih benur, beserta alat kelengkapan lainnya seperti aquarium dan eorotor listrik. Modus yang dipakai tersangka David Friskyanto dengan cara menerima atau membeli dari seseorang berinisial H, yang saat ini masih buron dan dalam pengejaran polisi. Tersangka melakukan tindakan ilegal ini selama dua tahun terakhir, di mana satu baby lobster jenis pasir dijual seharga Rp6.000 per ekornya, dan untuk jenis baby lobster mutiara dijual seharga Rp10.000 per ekornya, dengan jalur penjualan hingga luar kota Jumber. Sesuai Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, penjualan baby lobster yang dilakukan secara ilegal ini merupakan tindak pidana kejahatan, karena dilakukan tanpa izin dan pelaku juga tidak memiliki SIUP. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 88 Junto pasal 16 ayat 1 atau pasal 92 ayat 1, Junto pasal 26 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, dan Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan pasal 92 Junto pasal 26 UU RI nomor 19 tahun 2020, tentang cipta kerja dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara. Penjualan benih-benih lobster, jadi untuk waktu kejadian tanggal 11 Mei jam 8 pagi, bertempat di Dusun Kauman, pencamatan Uger, ini kami bisa menemukan seorang pelaku penampung benih lobster dimana kita bisa mendapatkan 840 ekor benih lobster kemudian satu buang mesin aerator listrik dari tersangka atas nama DF yang bersangkutan adalah seorang wira swasta yang sehari-hari menjadi pengekul untuk bibit atau benih lobster ini dari Mopoli Jumber Yudisa di Jumber 1 TV melaporkan